Inilah rahasia syarat tumbuh tanaman tomat dan metode pemupukannya. Adalah tumbuhan setahun, berbentuk perdu atau semak dan termasuk ke dalam golongan tanaman berbunga. Buahnya berwarna merah-merkah, rasanya manis agak kemasam-masaman. Tomat banyak mengandung vitamin dan mineral. Sebenarnya tanaman tomat memang bersifat racun karena mengandung likopersicin. Akan tetapi, kadar racunnya rendah dan akan hilang dengan sendirinya apabila buah telah tua atau matang. Barangkali karena racun ini pula lah tomat yang masih mudah terasa getir dan berbau tidak enak. Selain itu tanaman tomat, sudah dikenal sebagai tanaman sayuran yang paling tinggi tingkat penggunaannya. Tomat layak menyandang julukan sebagai komoditi multi manfaat yang komersial. Sebagian masyarakat menggunakan buah tomat untuk terapi pengobatan karena mengandung karotin yang berfungsi sebagai pembentuk provitamin A dan likopen yang mampu mencegah panker. Syarat Tumbuh Tanaman Tomat A. Iklim Tanaman tomat dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis. Curah hujan yang dikehendaki dalam pelaksanaan budidaya tomat ini ialah sekitar 750-1,250 mm tahun. Keadaan tersebut berhubungan erat dengan ketersediaan air tanah bagi tanaman. Terutama di daerah yang tidak terdapat irigasi taknis. Curah hujan yang tinggi juga dapat menghambat persarian. Kekurangan sinar matahari dapat menyebabkan tanaman tomat mudah terserang penyakit. Baik parasit maupun non-parasit. Sinar matahari berintensitas tinggi akan menghasilkan vitamin C dan karoten yang lebih tinggi. Penyerapan unsur hara yang maksimal oleh tanaman tomat akan dicapai apabila pencahayaan selama 12-14 jam hari. Sedangkan intensitas cahaya yang dikehendaki adalah 0,25 M per meter persegi per jam. B. Suhu Menyatakan bahwa kisaran temperatur yang baik untuk pertumbuhan tomat ialah antara 20-27 C. Jika temperatur berada lebih dari 30 C atau kurang dari 10 C. Maka akan mengakibatkan terhambatnya pembentukan buah tomat. Di negara-negara yang mempunyai 4 musim, biasanya digunakan pemanas heater untuk mengatur udara ketika musim dingin. Udara panas dari heater disalurkan ke dalam greenhouse melalui saluran fleksibel warna putih. C. Kelembaban Kelembaban relatif yang baik untuk pertumbuhan tanaman tomat ialah 25%. Keadaan ini akan merangsang pertumbuhan untuk tanaman tomat yang masih mudah karena asimilasi. Menjadi lebih baik melalui stomata yang membuka lebih banyak. Akan tetapi, kelembaban relatif yang tinggi juga dapat merangsang mikroorganisme pengganggu tanaman. D. Media tanam Secara umum, tanaman tomat dapat ditanam di segala jenis tanah. Mulai dari tanah pasir sampai tanah lempung berpasir yang subur. Gembur, berporus, banyak mengandung bahan organik dan unsur hara, serta mudah merembeskan air. Tingkat kemas saman tanah pah yang sesuai untuk budidaya tomat ialah berkisar 5,0-7,0. Akar tanaman tomat rentan terhadap kekurangan oksigen. Oleh karena itu, tanaman tomat tidak boleh tergenangi oleh air. Dalam pembudidayaan tanaman tomat, sebaiknya dipilih lokasi yang topografi tanahnya datar sehingga tidak perlu dibuat teras-teras dan Tanggul C. Ketinggian tempat Tanaman tomat dapat tumbuh di berbagai ketinggian tempat. Baik di dataran tinggi maupun di dataran rendah, tergantung varietasnya. Tanaman tomat yang sesuai untuk ditanam di dataran tinggi. Misalnya varietas skada. Sedangkan varietas yang sesuai ditanam di dataran rendah. Misalnya varietas intan, varietas ratna, varietas elfi, dan varietas cln. Selain itu, ada varietas tanaman tomat yang cocok ditanam di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Antara lain varietas tomat GH2, varietas tomat GH4, varietas berlian, dan varietas mutiara. Pupuk dan pemupukan Pupuk adalah suatu bahan yang digunakan untuk mengubah sifat fisik, kimia, atau biologi tanah sehingga menjadi lebih baik bagi pertumbuhan tanaman. Pupuk adalah bahan organik atau anorganik, alami atau sintetis yang menyuplai tanaman dengan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Pemupukan bertujuan untuk menambah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman sebab unsur hara yang terdapat dalam tanah tidak bisa diandalkan untuk memacu pertumbuhan tanaman tomat secara optimal, terutama pada penanaman sistem intensif. Pupuk kandang yang digunakan berupa pupuk kandang siapi atau kuda sebanyak 30 ton hektare. Pupuk anorganik dapat menggunakan pupuk tunggal pupuk kurea 125 kg hektare, ZA 300 kg hektare, TSP 250 kg hektare, dan KCL 200 kg hektare. Selain itu, ruang tanam yang digunakan dalam budidaya adalah 60 cm x 50 cm. Pupuk kandang Setengah dosis pupuk kurea dan ZA, pupuk TSP dan KCI diberikan pada tiap lubang tanam, 2-7 hari sebelum tanam, sebagai pupuk dasar. Sisa pupuk kurea dan ZA diberikan pada saat tanaman berumur 4 minggu setelah tanam dengan cara ditugal 10 cm di kiri dan kanan tanaman tomat. Tomat merupakan salah satu komoditi sayuran penting dan sangat potensial untuk dikembangkan. Untuk mencapai hasil yang tinggi, selain dengan menggunakan varietas tahan terhadap hama dan penyakit juga perlu diperhatikan teknik budidaya yang tepat dan benar. Tanaman tomat memerlukan unsur hara makroen, P, K, K, dan mekserta unsur hara mikromen, Z, dan B. Dalam upaya untuk mencapai teknik budidaya yang tepat dapat dilakukan melalui pemupukan yang baik. Dan benar, yakni pemberian pupuk disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Inilah rahasia syarat tumbuh tanaman tomat dan metode pemupukannya. Jangan lupa subscribe di Cipta Alami. Terima kasih telah menonton!